Setelah dilakukan sosialisasi selama seminggu, petanggal 8 Juni 2020, penerapan sanksi dendol Rp50.000 bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker saat di luar rumah mulai diterapkan. Sebanyak dua tim, yaitu tim wilayah timur di kawasan Simpanglimo, Jelutung, dan tim barat di kawasan Sipin, melakukan operasi patuh protokol kesehatan, penanganan COVID-19, dan penerapan kebijakan pemakaian masker. Hasilnya puluhan pengendara terjaring razia. Deddy Aprianto, Koordinator Patroli Jalan Wilayah Timur, mengataukan adu dua langkah dalam pembayaran sanksi dendol tersebut. Pertama, pelanggar yang mampu membayar di tempat disediakan sekol unit bus BPPRD Kota Jambi yang memproses pembayaran dendol. Kedua, kalau pelanggar belum bisa membayar di tempat, mako KTP atau STNK ditahan. Kemudian pelanggar harus membayar dendol tersebut ke kantor BPPRD dan diberikan tanda bukti atau STS. Dilanjutkan ke Mako Damka Kota Jambi untuk mengambil balik KTP atau STNK yang ditahan. Teknis di lapangan kita untuk sementara ini ada dua langkah. Pertama, apabila pelanggar berkemampuan untuk membayar langsung di lokasi, kami menyediakan bus BPPRD untuk langsung dibayar di tempat. Tapi apabila mereka belum siap untuk membayar, kami akan menangan barang bukti berupa KTP atau juga SIM. Nanti mereka kalau besoknya ke BPPRD untuk membayar dan lanjut setelah ada dapat STS dari BPPRD, mereka ke Mako Damkar untuk mengambil barang bukti yang kami tahan. Di hari bertemu penerapan kebijakan IKO, data sementara dari Dinas Perhubungan Kota Jambi dan operasi patuh protokol kesehatan di wilayah barat terdapat 24 berkas pelanggaran tilang, sementara wilayah timur 32 pelanggar. Dari 32 pelanggar IKO, 26 orang membayar deder langsung di tempat, sementara 6 orang lainnya KTP ditahan petugas.